Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang berikut adalah Pengantar keamanan cyber ya Saya dosen Rido Sri Kusuma Dari Universitas Cyber Rumah Madia Oke, pertama saya ucapkan Halo dulu Ini perkenalan lagi kita Mas Iqbal gitu Wah ini saya juga Mohon maaf nih belum saya edit nih Ini masih dosen pengampu matahari kriptografi ya Nah disini saya ada Youtube juga Ada TikTok juga Disini saya ada Google Scholar juga Google Scholar sebagai portfolio saya Dalam karir saya sebagai dosen Seperti itu Nah disini kita lihat dulu ada studi kasus Yang real life ya Jadi jumlah serangan itu Di Indonesia Ini saya ambil Dari BSSN ya BSSN ya BSSN itu adalah Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia Jadi itu tercatat gitu Pada 1 Januari Sampai 12 April Tahun 2020 ini 2020 ini udah Ya tiga tahun yang lalu ya Itu Terjadi Apa ya Peningkatan lah gitu Sekitar 88 juta gitu Kasus Tentang keamanan cyber ini Dan berbagai Ini ya Berbagai Lini lah Ke Serangan cyber yang dilakukan Seperti itu Dan kebanyakan itu Serangan cyber yang Terjadi itu Ini ya Dikenanya itu Di apa Menyerang sektor Kesehatan Rumah sakit khususnya Kemudian Bank Pasti Kemudian juga Lembaga-lembaga pemerintahan Seperti itu Nah inilah Real life nya Seperti itu Ternyata serangan cyber itu Sangat banyak gitu Dan Modus-modusnya juga banyak Ada yang penipuan Ada yang Pising Ada yang virus Ada yang Mungkin serangan jaringan Seperti itu Baiklah dilakukan Secara Sengaja Walaupun tidak sengaja Ada Terskenario Ataupun tidak Seperti itu Nah sekarang Ini ada offline ya Pembahasan kita Dalam Mata kuliah hari ini tuh Membahasan Apa itu sih Kamen cyber Kemudian Mengapa Kamen cyber itu penting Lalu yang ketiga Bagaimana Kamen cyber bekerja Lalu yang keempat Bagaimana cara Mengimplementasikan Kamen cyber Yang ke Lima Apa manfaat Kamen cyber Yang keenam Bagaimana cara Mengukur Kamen cyber itu sendiri Oke Nah Pertama Pertama nih Nah Apa sih Apa itu Kamen cyber Nah Yuk Pak Iqbal Kayak-kayak Kamen cyber itu apa Pak Iqbal Halo Mas Iqbal Iya Pak Apa itu Pak Apa itu Pak Keamanannya nih Sharing lah dulu nih Kayak Melindungi Sistem Pak Gimana Melindungi Sistem Pak Melindungi Sebuah Sistem Sistem Apa kayak Jaringan Program-program Tidak Dari Sang Sang Hacker Ya Boleh Nah Kira-kira nih Kalau Dari Segi Menurut Bapak nih ya Kira-kira Apa aja sih Contoh Kanan cyber yang kecil Atau Bebas Kanan cyber itu Apa aja sih Contohnya Bobol Wifi Itu kasusnya Pak Kalau Buat ngamaninnya Pake apa Kira-kira Pak Hal yang Hal utama Yang kita lakukan Apa Pak Kan ada Wifi Kan ada Wifi Terus kita mau lindungi Apa sih Caranya Biar semua orang Tidak bisa pakai Cuman orang-orang tertentu Apa Apa Dikasih password Nah Bener Pak Itu kita menggunakan Sandi ya Atau password ya Supaya Tidak semua orang Jadi kalau Jaringan Wifi itu Pak Kalau misalnya Diakses semua orang Apa akibatnya nanti Pak Gimana Pak Apa Akibatnya Ya Terutama nanti Jaringan itu Banyak yang akses kan Tapi Jaringannya Habis itu Mungkin Ada beberapa orang Bisa Akses Data Tersebut Oke Bola-bola Ini ada Pak Ranto Pak Ranto Mau ikut join gak Pak Ranto Wah Pak Ranto ini harus kasih Kasihin dong Jangan cuman ikut dong Nih Hehehe Open mic lah Gak apa Kita discuss nih Pak Iqbal Eh Mas Iqbal Aduh Gak ada sih micnya Nah Ya itu ya Makasih Pak Iqbal buat Apa Insightnya Ini kita bahas sedikit ya Nah Jadi Keamanan Cyber itu adalah Seluruh praktik teknologi Dan proses yang digunakan Untuk melindungi informasi Sistem Dan jaringan Dari serangan Cyber Pak Nah ini juga mencakup aspek Keamanan fisik Dan manajemen risiko Yang terkait dengan penggunaan teknologi Informasi Ya Pak Ranto Boleh Pak Ranto Kalau Apa nih Kalau Gue lebih gampang buat hidden wifi aja Pak Biar nggak dibobol Ya bener Jadi Di dalam Apa ya Dalam settingan wifi itu sendiri Entah kalian memakai provider manapun Itu sebenarnya sudah ada gitu Cara-cara buat Kita mengamankan gitu Secara basic Tapi tidak semua user Atau penggunaan itu mengerti gitu Wah ternyata ada ya Cara buat kita hidden gitu Hidden SS SSD nya Eh maaf SSID gitu Nah Pak Iqbal tahu nggak Yang namanya SSID itu apa Pak Iqbal Kalau dalam wifi ini Saya namanya wifi tersebut Pak Nah bener Bener sekali Jadi Kawanan cyber itu sebenarnya ya Basic nya itu pertama kita yang Nge-hiden SSID SSID tadi Terus yang kedua kita juga Lihat ini Encrypsi password kita apa Seperti itu Nah Karena yang bawahan itu Menggunakan WPA katanya kan WPA Terus ada WPA Maaf WAP2 Maaf ada WAP Sama WPA2 Maaf gitu Yang paling Mudah dibobol itu yang Ini WAP Kalau dia masuk WAP itu masih Gampang gitu Dicari Tapi kalau untuk WPA2 Itu biasanya udah menggunakan Encrypsi yang lumayan gitu Lumayan tinggi juga Jadi kuat gitu Ketika Itu sangat kuat Nah itu juga Seorang hacker Atau orang yang bursa untuk membobol wifi itu Eh Dia ini ya Maksudnya Susah gitu buat Buat bisa di Raktas itu juga susah Seperti itu Nah Banyak juga Orang-orang itu berpikir gini kan Misalnya seorang Ya Gimana ya ngomongnya ya Mungkin temen-temen anda Atau Kerabat anda Atau Siapapun itu lah Pasti ngomong gini kan Wah lu kan informatika nih Coba dong Retas gitu pak Lu kan belajar keamanan cyber nih Bisa ga lu Retas wifi gitu Ada ga yang punya Ada ga yang udah Dapat pertanyaan kayak gitu Pak Iqbal atau Pak Ranto nih Setelah ga usah Gituin 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 Ini cuman buat Ini tujuannya buat Apa ya Buat kita melindungi sistem ya Tapi ini jangan Ketika anda tahu Anda memiliki Ya sebaiknya Ilmu ini digunakan Buat semestinya ya Jangan Ini sebuah pembelajaran aja ya Jadi Real life nya Dalam Meretas suatu sistem itu Tidak mudah Bahkan seorang hacker ya Seorang hacker nih Ya yang anonymous Anonymous gini Dia mau ngehack Itu Gak bisa sendiri Dia punya temen Dia punya Komplotan Atau dia punya Tim sendiri Seorang hacker-hacker Kelas berat Yang bisa ngehack ini Ngehack itu gitu kan Itu punya tim Seperti itu Kalau Satu orang Mau ngehack Sistem pemerintah Itu gak Gak akan putus Dalam waktu yang dekat Pasti dia butuh Observasi Butuh Investigasi yang panjang Seperti itu Yang paling sulit Untuk menjadi seorang Hacker itu adalah Gathering information Nah nanti kita Ada bahas tentang Gathering information itu Seperti apa Tapi Dari sini kita udah Dapat gambaran ya Pak Iqbal dan Pak Ranto ya Bahwa Kamanan Cyber itu adalah Keseluruhan praktik Teknologi Dan Proses yang digunakan Untuk melindungi Informasi sistem Dan jaringan dari Serangan Cyber Jadi Dikuatkan dulu itu Di mindset nya itu Kamanan Cyber itu Keseluruhan praktik Intinya keseluruhan praktik Apapun gitu Misal dari wifi kita Komputer kita Dari smartphone kita Nah Usaha-usaha yang kita lakukan itu Entah itu Apakah Menggunakan Sandi yang kuat Buat wifi Atau bikin Karakter-karakter Dalam password nya Yang Unik gitu Terus kita juga Melindungi Handphone kita Smartphone kita Dengan Password Terus kita juga Melindungi Komputer kita Itu juga Apa ya Salah satu Kiat-kiat kita Dalam keamanan Cyber Kemudian Perihal wifi nya tadi nih Jadi wifi nya itu Bisa di retas Dengan cara Gathering information Gimana sih pak Gathering information itu Gathering information itu Kita lihat gitu Ini wifi nya punya siapa Misalnya punya tetangga Nah Tetangga itu Memiliki Dia kebiasaannya apa Seperti itu Hal-hal yang dia sukai apa Kita harus tau itu Setelah kita mengetahuinya Ini misalnya Oh dia seneng motoran gitu Dari Kita lihat Apa aja sih Yang dilakuinya Kadang kita kelihatan ya Misalnya Oh ini itu Dia suka Motor Motor racing gitu Nah pas kita tanya-tanya Sama dia Oh dia senengnya motor Senengnya main Mobile Legends Atau main Main game apa Nah pasti Password Wifi nya itu Di Diantara Hal-hal yang dia sukai Kemudian Kayak kita Mengetahui Mungkin kayak Eh kalau dari angka Kamu lebih suka Bikin angka berapa Kalau gitu Kita suruh tulis gitu Misalnya Terus dia punya kecenderungan nih Oh dia suka bikin Angka Misalnya 77 Misalnya gitu Atau Bikin angka 44 Kayak gitu Mungkin ada kode Tertentu Entah itu Tanggal lahir dia mungkin Atau tanggal lahir ibunya Bapaknya Anaknya Istrinya Suaminya Dan seperti itu Itu pasti Ada hal kayak gitu Nah itu yang namanya Gathering information Kemudian Ada juga Tekniknya itu Setelah dia mendapatkan Gathering information itu Dia melakukan ini Dia mencoba Untuk Apa ya Istilahnya Pakai Ini Handphone Jadi dia pinjam handphone Tetangganya nih Kan tetangganya punya wifi nih Nah terus dia Ini Dia pegang Dia pegang Dia pegang nih Dia pegang Dia minjam Minjem ya Dia minjem handphone Terus ini Megang nih Dia bisa aja Masuk ke bagian setting Ke bagian jaringan Dia lihat IP nya berapa IP Ininya IP lokalnya berapa Misalnya dapet nih Ini Buat Provider Salah satu provider ya Di Indonesia itu Wifi itu dia punya IP itu 192 Titik 168 Kemudian 100 Biasanya 100 Terus dibawah Di belakangnya Titik 00 Intinya itu dia Pakaiannya subkelas K Nah Buat Apa Mas Iqbal Maupun Pak Ranto Alhamdulillah Ada Pak Tete Hermansyah Selamat datang Pak Tete Selamat bergabung Walah malah keluar lagi dia Hehehe Oke Nah Jadi Kita kan tadi Bicaran itu ya Jadi Kita dapat nih Wah ternyata Dia itu Pak IP IP LAN nya itu Pakai 192 168 Titik 100 Gitu Nah ini kita tahu nih Berarti Kode gateway nya pasti Titik 1 nih ujungnya Gitu Sudah dapat nih Satu informasi berharga nih Nah Kemudian Dia ini lagi Dia tanya Dia coba tanya lagi Kira-kira password nya apa Buat dapat password itu gimana sih Pak Nah Cara dia dapat password nya Itu Misalnya dia masih megang handphone nya nih Yaudah tinggal dia Ini Tinggal dibuka aja bagian browser Dibuka bagian browser Ya kan Udah dibuka bagian browser nya Kemudian Dia masuk Dia masukkan Kode LAN nya Jadi 192.168.100 Dia 1 Kemudian terbuka lah Sistem Apa Login sistem Kemudian masuk lah dia ke login sistem nya Apa Login sistem nya wifi nya gitu Nah terus Yaudah Dia tinggal Masukkan username sama password Username sama password nya dapat dari mana Pak Biasanya Orang-orang yang tidak secure Itu menggunakan password password default untuk username nya Jadi dia masuk ke sana Terus dia lihat setting nya dan dia udah Jebret gitu Zoom Dapat Apa Kode akses wifi nya Seperti itu Dari situ Bisa Ngeretas Wifi tetangga Seperti itu Tapi itu Nggak saya sarankan Buat teman-teman kalau mau nyoba Ini dia Hubungan Dunia kriminal ya Sama-sama cyber crime gitu ya Serangan cyber itu juga berhubungan sama kriminal Ya itu juga Termasuk kriminal Kenapa? Karena kita Ngambil Handphone nya orang gitu kan Buat masuk ke sistem nya Seperti itu Itu salah satu hal yang harus kita jaga Kalau anda punya wifi di rumah itu dijaga ya Jadi jangan sembarangan Ngasih handphone kamu Ke orang lain gitu Maksudnya Eh pinjem dong Pinjem ya Tapi tetap awasi Ya tapi udah buka settingan jaringan kita Kalau kita punya wifi Kemudian jangan Pernah juga Kita Apa ya Membiarkan orang tersebut gitu Hal yang paling penting juga adalah Melindungi Itu Router wifi nya itu Just dilindungi Gimana cara melindungi nya pak? Ya kamu letakkan nya Jangan yang gampang dijangkau gitu Kalau dia gampang dijangkau Nah Kalau dia gampang dijangkau nih Sebagai orang Orang yang ngerti tentang wifi Itu tinggal di reset nya aja tuh Router nya itu kan Dari sistem reset tuh Udah di reset nya aja tuh Kalau pas dia reset Itu langsung Reset semua Password kembali ke default Seperti itu Nah dia kembali ke default Tinggal dilihat belakangnya Password default nya berapa Dia bisa masuk dan dia bisa menggunakan Oleh karena itulah Banyak orang-orang Dalam menginstall router itu Banyak di atas Di letakan di Apa Tinggi lah Tidak terjangkau Seperti itu Gitu Yuk kita next ya Kita next Bentar nih ada Ada whatsapp Ada whatsapp Lucu Gitu Siapa nih Sokak news Oke Oke Next ya Kita next nih Ya Mengapa keamanan cyber itu penting Kenapa penting Tadi kalau kata Pak Iqbal Bahwa keamanan cyber itu penting buat kita melindungi 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 data-data kita Nah Kira-kira dari Yang lain nih Ada pendapat lain gak nih Pak Erman Halo Pak Tete Siap Gimana Pak Tete Mengapa nih Pak Tete Kita perlu nih Mengamankan Apa Kamanan cyber itu penting gak sih Pak Penting banget Pak Oke Untuk keamanan cyber Karena Takutnya Disalah gunakan Data-data kita Baik yang Ibaratnya Yang sering ada di HP Ataupun yang laptop Untuk kerja gitu Iya Pak Takut Disalah gunakan Yang sering Apa Banyak kejadian kan Banyak kejadian Permakan Yang mengambil data kita Gak sampai ketuka Sampai hilang uang sih Cuman gak terkibat kita Keambil Itu kan yang Ujung-ujungnya Niat menipu Dijual di pasar gelap Nah Kalau ngambil data Kayak gitu Kira-kira jadi uang juga gak Pak Iya Pak Iya Kayak Kemaren Siapa ya Namanya ya Kasusnya kemarin ya Yang Yaudah Pak Yang itu loh Yang Buka Buka data itu Kau gak Kurang tahu Pak Jorka itu loh Oh Biorka Ah Biorka Ya Biorka lah Gimana Mas Iqbal ya Mas Iqbal Pak Iqbal Kamu Jorkanya Pak Iqbal Anak buannya Pak Anak buannya Gitu Ya Gitu lah ya Nah Kita lanjut nih Nah jadi Kamaran Cyber itu bener sekali yang disampaikan sama Pak Iqbal Sama Mas Eh maaf Mas Iqbal dan Mas Tete Hermansyah gitu ya Eh Jadi Kamaran Cyber itu sangat penting Yang melindungi organisasi dan individu dari serangan Cyber yang dapat menyebabkan kerugian material dan kerahasiaan informasi Nah kenapa tadi kan sedikit disinggung sama Pak Tete Hermansyah bahwa Wah mereka mungkin gak ngambil uang kita tapi data kita diambil Ya Itu adalah kerugian juga Karena kita gak tahu data kita digunakan buat apa Bisa aja kan Digunakan untuk Ngambil voting Sudah lah gak usah disebutkan ya Nanti kita ada tukang bakso nanti ya Ngelewat Ya jadi itu bisa diambil tuh Diambil kerahasiaan data kita Dia Apa ya Orang itu jadinya Dia menggunakan data kita buat Pinjol misalnya Buat Ngambil voting Untuk ngambil Apa juga ya Kayak Misalnya dia Ada Satu survei gitu Nah dia Survei itu Dilakukan oleh satu instansi seperti itu Nah Karena dia ingin cepat gitu kan Jadi dia ngambil datanya Misalnya data Pak Ranto nih Data Pak Ranto itu diambil nih Sama Pak Tete gitu Pak Tete yang pake Nah pake datanya Pak Ranto Buat misi survei kepuasan gitu Di instansi Tempat Pak Tete kerja Seperti itu Wah kenapa Pak Tete yang pake datanya tuh Wah biar cepet Pak Kalau kita nunggu orang lain buat ngisi itu lama Misalnya kayak gitu Nah Jadi hal kayak gitu lah Itu juga Termasuk dari pelanggaran Pelanggaran Privasi keamanan Nah Kamanan Cyber itu juga membantu Menjaga integritas informasi Dan memastikan bahwa Sistem dan jaringan bekerja dengan benar Seperti itu Nah jadi Kamanan Cyber itu Dia Sebagai tolak ukur juga Apakah sistem yang kita miliki itu Sudah benar-benar secure gitu Kan Gini ya Misalnya kayak Teman-teman pasti Pernah kan gitu Kayak disodorin Eh ini ngisi Google Form gitu kan Misalnya mau daftar seminar gitu kan Seminar yang di luar dari Kegiatan Cybermu misalnya gitu Kan ada tuh Dikasihkan Eh kamu mau ikut pelatihan ini Harus ngisi pendataan di Google Form gitu Nih saya tanya nih Saya tanya nih Sama Mas Iqbal dulu nih Mas Iqbal Siapa Mas Iqbal kalau dikasih Google Form Yang disuruh Nyantumin nama Mungkin Terus Nik KTP Itu Email Nomor telepon Itu masukin Masukin Bener-bener gak sih Gini Kalau saya masukin dengan teman Oke Saya denger ya Oke Kalau Pak Ranto Pak Ranto Pak Ranto Pak Ranto Kamu Ini gak Ngisi yang bener-bener gak Nah Terus Pak Pak Tete Hermansyah Eh Mas Mas Tete Mas Tete ngisi beneran gak Tuh Google Formnya Ada nama Nik KTP dan sebagainnya Kalau gimana Pak Penyedia Seminarnya Pak Oke Kalau Seminarnya bisa dipercaya ya Sesuaikan Dengan kebutuhan Begitu Oke Nah Ini dari Pak Ranto juga Ngasih Feedback yang sama Dia Ngisi yang bener-bener Ini ada yang baru masuk juga nih Pak Akis Koko Septyanto Halo Pak Akis Kamu jangan diem-diem aja Kalau di kelas saya Ya Yo Pak Akis Yo mic nya Kamu gimana Mengisi yang bener-bener gak Masih di kantor nih Pak Oh iya gak apa-apa Untuk mengisi ini Ya harus bener Pak Oh harus bener ya Ya kelacak nanti Gak pengasal-asalan Oh gitu Ya Ini saya kasih Kasih clue ya sama temen-temen Kalau kita pakai Google Form Ya Kita pakai Google Form itu gak aman Datamu itu udah keser Itu tuh di database nya Google Seperti itu Nah Bener Saya sangat Mengapresiasi sekali Jawaban dari Temen-temen juga Cuman Dari yang saya Dapatkan Keamanan Cyber itu Lebih tepatnya tuh Kita harus tetap waspada Bener sekali Apa yang dibilang sama Mas Tete Hermansyah ini tadi Mas Tete Hermansyah melihat dulu Apakah Google Form ini penyelenggaranya terpercaya atau tidak Seperti itu Nah kebiasaan saya Ini boleh ditiru Boleh Enggak juga Ditiru ya Alhamdulillah Enggak ditiru ya Enggak apa-apa Kalau dari saya Biasanya Kalau untuk nomor telepon Misalnya Nomor telepon Nomor telepon atau Email Itu biasanya saya sering salah-salahkan Nah itu sering saya salah-salahkan Apalagi email ya Email itu harus dilindungi Kalau dari handphone mungkin kita bisa nge-block ya Bisa nge-block orang-orang misalnya ngasih pinjol Kalau ngasih Nge-spam dan sebagainya Jadi coba saya tanya nih kalian semua yang disini nih Ada nggak yang dapat Spam Slot judi ada nggak? Ayo Ada nggak? Ada WA Slot judi ada Mas Iqbal dapat apa? Linggacor Linggacor Email Email Oke Pak Ranto dapat apa Pak Ranto? Kecuali pinjol Waduh Apa nih? Pak Akis Apa Pak Akis? Sopling judi Eh pernah dulu S2Bet apa ya Ah Iya itu Bad click gitu Pak Itu tau nggak dari mana sebagian besar data dapat dari mana? Kurang tahu Pak Itu dari Google Form itu Hahaha Kayaknya lebih hati-hati Masukin email itu Pak Iya Dari email Iya dari email Jadi Kalau disuruh masukkan email Emailnya jangan yang benar gitu Itu saran saya Kalau Misalnya Misalnya tau nih Oh misalnya kayak di Kalian ngikuti suatu kurs kan Suatu pelajaran online Terus dapat e-certificate Misalnya seperti itu Nah itu juga dipastikan gitu Kalau memang Kayak kita tanya sama kontaknya Ini nanti Kita udah ngasih email Ngasih nomor telepon Kira-kira Yang masif lewat mana gitu Komunikasinya Apakah lewat email kah? Atau lewat telepon gitu Tanya Oh ternyata dia bilang Oh iya Pak Kita akan mengirimkan Link Untuk pelatihannya Di email gitu Nah itu nggak apa-apa Anda memberikan email Yang benar seperti itu Tapi kalau dia bilang Pak kita akan informasikan lewat By WA gitu Nah ketika ada form email Itu Anda tidak harus Ini Tidak harus memberikan Yang sebenarnya Data sebenarnya Berarti nick Anda Ya nick KTP Anda Bisa Anda Ngawur-ngawurin gitu Jangan dikasih Semuanya itu Data Anda itu Yang sama persis gitu Jangan seperti itu Nah Karena datanya itu Gimana ya Rentan Seperti itu Rentan di retas gitu Mungkin bukan Google-nya ya Yang ngertas ya Bukan Bukan Sistem juga yang ngertas Tapi Teman-teman Anda Siapa yang bisa ngertas itu Yang adminnya gitu Kan dia yang bisa Nge-generate Asal dari Apa Pengisian dari Google Form Nah misalnya Kayak Mereka mohon maaf ya Kayak orang-orang pulsa itu Tahu kan Kalau kita mau ngisi pulsa Pasti disuruh Nulis kan Nomornya kan Nah Yang konvensional-konvensional itu Itu Bukunya itu Dijual Habis itu Nomor telepon itu Bakalan dijual Gitu Kan dijual Buat dispamin Kayak tadi Pinjong Slot judi Apalagi itu Kayak yang mungkin Ya mohon maaf ya Kayak ada aplikasi yang Aplikasi hijau gitu kan Yang buat Ada teman-teman itu loh Ada teman-teman gitu kan Nah itu juga dari sana Bisa jadi Hal-hal seperti itu Oleh karena itulah Kita tuh harus secure gitu Yang mohon oleh karena itu Kalau Teman-teman ada Kayak Google Form Dan segala macam itu Sebisa mungkin Di Perhatikan dulu Perhatikan dulu Apakah itu benar atau tidak Tanyaan dulu Jangan langsung Buru-buru ngisi Seperti itu Kecuali Perkuliahan di CyberMu ya Kalau perkuliahan CyberMu ya Ini dari Perkuliahan teman-teman juga Insya Allah Datanya secure Seperti itu Oke kita next nih Jadi bagaimana sih Kamanan CyberMu Cyber itu Bekerja gitu Nah Jadi bisa dilihat disini Kamanan Cyber itu Berfungsi Dengan Memonitor Jaringan Dan sistem Untuk Mengidentifikasi Ancaman Potensial Dan memblokir Mereka Sebelum Mereka dapat Menyebabkan Kerusakan Nah Kemudian ini juga Melibatkan proses seperti Pemantauan kegiatan pengguna Pembaruan Perangkat lunak Dan penerapan Kebijakan Keamanan Nah Disini saya sedikit Menjelaskan ya Jadi Keamanan Cyber itu Di Tapi Tidak semuanya ya Ada itu Di Instansi-instansi itu Mereka pasti punya Untuk Orang-orang yang Memonitor jaringan Salah satu contohnya adalah Bank Jadi Orang-orang IT Yang bekerja di bank itu Kemungkinan mereka Liburnya sedikit Kenapa liburnya sedikit Ya karena mereka Harus melindungi bank Melindungi sistem bank Sistem bank itu adalah Sistem yang sering diserang Entah itu dari Hacker yang cuma Coba-coba Atau Hacker yang Kelas berat Ataupun ada Hacker yang pakai Team seperti itu Nah jadi Orang-orang IT Di dalam bank itu Selalu bekerja Siang dan malam Siang malam pagi Hampir 24 per 7 Seperti itu Oke Next Bagaimana cara Mengimplementasikan keamanan Cyber Nah jadi Keamanan Cyber itu Seperti yang sudah Kita jelaskan dan Kita diskusikan sebelumnya Jadi kita tuh harus Pertama tuh Kita harus melindungi itu Dari segi Hardware dulu Hardware itu gimana Contoh Yase Bagian server Server deh Ini sekolahan ya Sekolah Sekolah Sekolahnya Mas Iqbal Ada server nggak Pak? Di sekolahnya Ada Ada Yuk Coba lagi Pak Ranto nih Tempat kerjanya Pak Ranto Ada server nggak? Oh Pak Akis Izin bentar Ada Pak Ranto ada Mas Teteh Hermansyah Ada nggak Pak? Server Sekolahan? Ada Nah server sekolahan itu Kira-kira Atau tempat Anda bekerja itu Bisa diakses semua orang nggak kira-kira? Enggak Enggak Pak Enggak ya Kunci ya Biasanya ya Terima kasih untuk akses Ke publik Nah Itu adalah salah satu contoh Kita Melindungi Sistem Sekolah Atau sistem yang kita punya Seperti itu Jadi itu memang dilindungi Dan tidak Sembarang orang Bisa mengaksesnya Seperti itu Nah itu salah satu Ikhtiar kita adalah Melindungi Sistem Ada juga yang menggunakan Dia sistem Firewall Sistem Firewall Itu Ada settingan hostess Di Switch-nya Jadi kalau dibilang Pak Server itu sebenarnya Yang mana sih Pak? Server itu kan cuma PC PC yang putih Di bawah ini Di bawah tangan Di gambar ini Server itu cuma segini Nah terus ini apa Pak? Yang biru-biru Yang biru ini Biasanya switch Jadi kalau teman-teman Jadi kalau teman-teman Ngambil mata kuliahnya Pak Joko ya Jaringan komputer ya Itu ada Router Ada switch Ada hub Ada komputer Client Ada server juga Nah server itu Bentuknya kadang-kadang Ini doang Sedangkan yang kayak gini Yang banyak-banyak Kabel ini switch Bukan servernya Server itu Karena kabelnya Cuma yang biru ini Langsung ini Cuma satu ini aja Sedangkan yang ini Ini Pembagian jaringan-jaringan Kemana? Ke hub Ke cctv Ke hub Nah Jadi salah satu ikhtiarnya Dengan menempatkan Server ini Di ruangan Yang tidak Diakses Untuk umum Kemudian diberikan kunci Login Sistem loginnya Juga Bukan default Tapi Sudah dibentuk Adminnya apa Passwordnya Panjang Seperti itu Dan segala macam Nah kemudian Apalagi implementasinya Yaitu dari segi system Ini dari firewall Setting ini Biar nggak bisa diaretas orang Terus Setting Website Aplikasi websitenya Diamankan Seperti itu Nah ini penjelasannya Jadi mengimplementasikan Keamanan cyber Melibatkan berbagai proses Yang termasuk Menentukan ancaman Yang akan dihadapi Menentukan kebutuhan Keamanan Dan menetapkan Kebijakan keamanan Nah Kebijakan keamanan Ini yang seperti apa? Misal Untuk user Gitu kan Yang Mau absensi nih Nah kalau di cybermu itu Dosen-dosennya itu Tidak bisa melakukan Persensi Kalau tidak datang ke kantor Seperti itu Nah Oleh karena itu Absensinya Cybermu itu Dosennya Harus datang ke kantor Harus login Ke jaringan khusus Di cybermu Baru dia bisa Absen Tapi kalau dia berada di luar Jangkauan Jaringan Cybermu Dia tidak bisa melakukan absen Seperti itu Itu contohnya Dari Kebijakan keamanan Nah Terus Juga ada Kebijakan keamanan itu Misalnya Gini Setiap User Yang berada di sekolahannya Pak Tete Hermansyah nih Itu Tidak semua orang Bisa Mendapatkan akses internet Yang cepat gitu Yang cepat itu Misalnya hanya untuk guru dan staff Nah Itu adalah salah satu Kebijakan keamanan Seperti itu Supaya apa Supaya Penggunaan jaringan internet Di sekolahan itu Tepat sasaran Seperti itu Yaitu untuk guru-guru Dan staff Dalam bekerja Dan menyampaikan materi Atau Memperoleh materi yang Terbaru Untuk dapat di Ajarkan ke siswa-siswa Seperti itu Nah Jadi keamanan Apa Implementasi keamanan cyber ini Dilihatkan penerapan teknologi Dan proses keamanan Seperti Pemantauan jaringan Pembaruan perangkat lunak Dan penggunaan kata sandi yang kuat Nah Kata sandi yang kuat itu Yang gimana sih Gitu Coba nih Saya kasih Ini Coba kasih saya Insight dulu lah Enggak nih Masih kebal lah Masih kebal lah Bisa nggak Pak Coba Pak Coba Contohkan saya Ini Kata sandi yang kuat Itu yang gimana Pak Contoh diketikkan aja Di kolom chat Pak Oke Oke Coba Coba yang lain yuk Pak Tete Hermansyah Coba Pak Kasih Pak Contoh aja Pak Password yang kuat yang gimana Ya Yuk Pak Ranto Gaskan Pak Akes Kalau sudah berjumpa Apa Udah berjoin ya Silahkan coba Pak Yang gimana contohnya Udah Pak Iqbal jarum Ya Pak Coba Pak Yang numerik yang gimana Coba contohnya Contoh lah Ya Pak Iqbal sudah Yuk Pak Tete Mas Tete Hermansyah Yuk Yuk Ayo Seperti apa Waduh Agak miss sekali Pak Tete Hermansyah ya Oke Barang tuh sudah Pak Akes Pak Akes hilang Panggil bos Gak apa Ya bener sekali ya Buat Temen-temen udah ngasih yang Bagus nih Ya ini adalah contoh-contohnya ya Tapi Sarannya Dari saya mungkin lebih panjang lagi lah Lebih panjang lagi Nah misalnya kayak Yang saya bilang tadi nih Kayak Pak Iqbal nih Wah Pak Iqbal nih Dia pakai istilah Jarum nih gitu kan Oke ya Disini Disini kan Dia suka jarum nih Jarum 7676 kayaknya Wah Pak Iqbal nih Ini Misalnya ada temen Pak Iqbal nih Lihat Wah Pak Iqbal ini Atau Mas Iqbal ini gitu kan Wah rokoknya jarum nih Gitu kan Dia kan sering rokok jarum nih Bisa aja tuh ditebak Seperti itu Nah kalau Pak Ranto nih Abis 10 misalnya kan Bisa aja Wah ini mungkin Nomor lockernya Nomor locker Di Tempat kerja Seperti itu Bisa jadi temen Temen kerja Itu bisa tahu Seperti itu Nah kalau Pak Tete Manciani Sering pakai Bismillah Misalnya gitu Wah kalau pakai Bismillah Bisa orang-orang agamis nih Di Ceng nih Wah Pak Misalnya kalau ada orang yang mau ngehack Akunnya Mas Tete nih deh lihat Mas Tete nih orangnya Gimana ya gitu Kok Dia sering pengajian Berarti passwordnya mungkin Yang berhubungan sama pengajian-mengajian Misalnya Bismillah gitu Atau Alhamdulillah Seperti itu Dan hal-hal kayak gitu lah Yang harus kita jaga gitu Habits kita tuh kita jaga Jangan sampai Kita Terlalu Mengumbar gitu Apa yang menjadi kesukaan kita Karena orang lain tuh bisa nebak gitu Oh Mas Iqbal tuh orangnya suka ini Misalnya suka ngerokok Rokoknya jarum gitu Misal Dan sebagiannya ya Kemudian Next ya Next itu Manfaat keamanan cyber Kalau yang dari Pak Iqbal bilang tadi kan Sama Mas Tete Sama Pak Akis Maaf Pak Ranto juga Dia itu melindungi Nah tapi melindungi yang seperti apa sih Nah ini ada Manfaat utama dari Kamanan cyber adalah Perlindungan informasi Dan jaringan dari serangan cyber Yang dapat menyebabkan Kerugian material Dan kerasian informasi Lalu Yang Kedua ini Kawanan cyber juga membantu Meningkatkan integritas Informasi Dan memastikan bahwa Sistem dan jaringan bekerja dengan benar Seperti itu Seperti itu Jadi ya Intinya juga Benar yang disampaikan tadi adalah Melindungi Tapi melindungi yang seperti apa itu Harus lebih kompleks Seperti itu Harus lebih Spesifik Yaitu Melindungi dari serangan cyber Kemudian juga Meningkatkan Selain Kita Melindungi Tapi juga Meningkatkan Integritas informasi Integritas informasi itu Contohnya apa sih pak Integritas informasi itu Lebih ke kualitas Atau Apa ya Lebih semacam Data itu Atau informasi itu Belum dimanipulasi Seperti itu Karena kan Sekarang juga amaret Orang itu Banyak sekali Tindakan-tindakan Kejahatan di dunia cyber itu Ada yang mencuri data Ada yang memanipulasi data Ada yang menghapus data Ada yang menambahkan data Seperti itu Jadi bikin hoax Bikin Spam Dan segala macam Nah disini kita masuk Bagian paling penting nih Bagaimana sih cara kita Mengukur keamanan cyber gitu Nah ini ada tahap-tahapnya ya Tahap-tahapnya itu ada Identify Protection Detection Respond Terus recover Nah seperti yang saya Sebutkan tadi Di awal pertemuan tadi Bagi yang belum Apa Belum Mengetahui Tadi karena Maksudnya Ini Menyusul Jadi Dalam CPMK Mata kuliah ini Saya Sebagai dosen itu Memberitahu sama Bahasa ring Pada dekat-dekat disini Mengukur salah satu CPMK Atau capaian kita dalam Belajar keamanan cyber Itu kita harus tahu Cara mengukur Apakah sistem yang kita Yang berada di lingkungan kita Maaf Entah itu di sekolah Entah itu di tempat kerja Maupun di Bagian lain Itu kita Ehm Harus Ini ya Harus Bisa mengukur Pertama Identify Identify Kita harus mengenali dulu Kira-kira keamanan cyber itu Maaf Maaf Keamanan cyber yang dibutuhkan di Instansi kita tempat bekerja itu Bagaimana aja gitu Nah ini ada Asset Asset management Business environment Terus ada governance Ada risk assessment Pak aset management ini apa sih Jadi kita harus bisa memetakan Apa aja yang berada Misalnya ada Jumlah PC Ada jumlah Router Di sekolah Atau di tempat kerja kita Ada berapa router Ada berapa switch Seperti itu Kita harus mengetahui itu semua Dan Kita harus lihat juga Wah ada printer juga Printernya Sifatnya pakai Kabel Atau Ini Atau dia pakai Apa ya Atau dia pakai wifi Atau dia pakai wifi Seperti itu Kemudian kita harus Melihat juga Business environment Nah business environment ini Seperti Menentukan Jumlah Atau Kita mengidentifikasi Ada berapa jumlah Komputer Yang terhubung Seperti itu Komputer ini Bukan hanya PC ya Tapi juga Kayak Smart Smart TV Smart TV Smartphone Itu juga Menjadi Bahasa lainnya juga Komputer Seperti itu Terus ada protect Nah protect ini adalah Melindungi Jadi apa aja sih Aspek-aspek kita dalam Melindungi Aset-aset yang kita punya Misalnya dari Access control Ada dari Awareness and training Awareness and training ini Seperti Kepedulian kita Dalam pengamanan Cyber Contohnya Pemberian password Yang kuat Seperti itu Kemudian Ada data security Bagaimana kita mengamankan datanya Terus yang ke Empat intinya adalah Melindungi Proses Dan Prosedur Contohnya Melindungi proses Dan prosedur itu Ketika Kita mau Ini Login Misalnya kita mau login ke Wifi Tempat kita bekerja Itu Jangan sampai Teman yang tidak bekerja Di Teman Teman kita yang tidak bekerja Di tempat yang sama dengan kita Itu Mengetahui gitu Password Jaringan Atau tempat Kalian bekerja Itu jangan sampai tahu Akun Akun pekerjaan kalian Jangan sampai teman kalian yang tidak bekerja Itu juga tahu Seperti itu Karena dia bisa menggunakan Informasi itu Untuk melakukan hal-hal yang Di luar Apa Prediksi kita Terus di Bagian ketiga adalah Detection 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 ini Adalah Plus Kita Dalam mengukur Kita balik ini Mengukur Kamen cyber itu Dari mana sih Pertama dari Perangkatnya Dari perangkat-perangkatnya Kemudian Proteksi ini Dari Akses kontrolnya Siapa saja yang menggunakan Perangkat tersebut Kemudian Deteksi Deteksi itu Kita melihat Perangkat-perangkat yang Sudah kita miliki Ini Gimana sih Kita mengetahui Kalau Perangkat tersebut itu Sedang di Retas Atau sedang di Mata-matanya Oleh seseorang Seperti itu Nah Kemudian Ada yang respon Nah respon ini Gimana responnya Kalau Perencanaan respon Kalau ternyata Perangkat-perangkat Atau aset Perangkat jaringan kita Di Dalam sistem kita itu Merespon ketika ada Yang berusaha meretas Entah itu langsung Auto servernya Kita langsung Restart Atau Ada Peringatan Ada Alarm Atau segala macam Kemudian Atau Sistem kita itu bisa Memberikan Ini Pemberitahuan secara real-time Langsung Misalnya ada orang yang Mencoba Wifi Terus langsung Nggak dikasih Peringatan Atau dia nyoba terus Dia nyoba Masuk Ke sistem kita Kemudian langsung Auto Reset Seperti itu Auto Ditutup gitu sistemnya Atau jaringan langsung Auto down Dan dia Make addressnya Si peretas Ini langsung Blokir Jadi nggak bisa masuk Ke jaringan kita Kemudian ada Tahap recover Nah setelah Di root task Dan Sistem kita melakukan Perlawanan Atau counter measure Ada perlawanan Terhadap serangan itu Kira-kira Bagaimana Perencanaan IT security Atau IT khusus Untuk Kamanan cyber ini Buat Memperbaiki Kerentanan Yang sudah Dilakukan Oleh seorang Hacker Seperti itu Jadi sudah Dirusak nih Sudah dirusak Terus Gimana caranya Buat Diperbaikan Seperti semua Lagi Oke Ini Sudah penjelasan Singkatnya Jadi keamanan cyber itu Melibatkan Penilaian tingkat Perlindungan Yang diberikan oleh teknologi Dan proses keamanan Yang digunakan Ini juga Melibatkan Melakukan audit Keamanan Menguji kerentanan Dan memantau Kegiatan pengguna Untuk Mengidentifikasi Ancaman potensial Seperti itu Nah Sekarang saya mau tanya nih Sama Mas Tete Hermansyah Dulu nih Mas Tete Siapa Mas Tete saya mau tanya nih Kira-kira kalau audit keamanan itu Masuknya Yang dicek yang mana pak Dari 5 gambar ini Audit keamanan itu Kira-kira yang mana tuh Melihat Respon 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 aja nih pak Audit keamanan lho pak Oh audit keamanan Dari protect sama Melihat ke Proteksi sistem yang ada Terus mendetect apabila ada kesalahan Apabila ada Apa Di luar Di luar kebiasaan Sama Hampir semua sih pak Cuman yang Utamanya itu Melihat protectnya Dan kemudian terakhir Apabila ada Atau Traffic di luar Kebiasaan itu Merecover Oke Jadi Kira-kira seperti itu juga Benar yang disampaikan Sama pak CTR Manis Tapi kalau memang Kese Apa ya Kalau dari saya pun Audit keamanan itu Mencakup Semuanya ya pak ya Tapi mungkin Bisa dipecah gitu Ada audit yang bagian Protection Ada yang bagian Detection Respon ada recover Seperti itu Tapi yang Yang lebih Dalam itu Audit keamanan itu Sebenarnya Ke Tingkat usernya pak Jadi tidak ada Sistem itu Tidak ada yang aman Karena yang bikin Gak aman itu manusianya sendiri Nah Karena manusianya sendiri itulah Yang harus kita waspadai Seperti itu Jadi Audit keamanan itu Lebih kayak Mengirimkan Mengirimkan Link-link Atau Pesan-pesan Spam Ke Ke Ini Ke anggota-anggota yang Maaf ke Pekerja-pekerja di sana Seperti itu Jadi bisa dilihat itu Mana yang Mudah terkecoh gitu Dengan link-link pinjol Misalnya link-link slot judi Dan segala macam Atau Link-link yang Ya berbau Pornografi Seperti itu Jadi orang-orang yang Ngeklik hal itu Itulah Mereka lah yang membuat Kerentanan Sistem itu Begitu ya Ya Kemudian Kalau ada Sampai di Ujungnya Ujung pembahasan kita Pada Kuliah sore hari ini Terima kasih Jadi disini nanti ada Apa Ada di Youtube juga Nanti Tiktok saya juga Saya memberikan konten-konten tentang Cyber security Mungkin nanti bisa dicek Kemudian Di Mata kuliah ini Saya tuh Membuat Kolom Forum ya Bagian forum itu Mas Teter Mansyah Dan Mas Iqbal Itu Adalah Cara Forum ya Bagi teman-teman Buat bertanya Jadi materi-materi Yang saya berikan Di sana Nanti Nah Jadi Di sana Teman-teman Silahkan bertanya di sana Dengan materi yang saya sediakan Amin 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 Tentang Tentang Tentang